yo yo ya mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bodi kosong nampak mv motor vlog dari kladen asli bangun jawab oke mas bro nih sedang mengoprek ya motor fixen punyanya berwantol ya kali ini edisi vlog bahas putar motor ya ini maaf ya ini suasananya agak malem ya gelap-gelapan ya tapi enggak masalah yang menurut sini poinnya saja intinya saja ya jadi disini punyanya berwantol ini mengeluhkan jadi ini motor ini agak kurang responsif ya agak kurang responsif masalah ditampas kopernya jadi akan memang hobinya tuh motornya dia tuh sukanya yang jundul-jundul buat ngumpul-ngumpul ya ya di sini berwantol sedikit memberikan trik gimana cara cara mensiasati ya biar agak apa ya kopernya itu agak greget dan responsif ya Nah disini caranya gini guys ini ini punya-punyanya pernya punya siapa nih Mas nah ini per ini punyanya tingginya ada di beda nah punyanya original ya Nah karena ini low budget ya ini kan low budget ya mengakalin gimana yang originalnya masih biar tetap responsif ya nah berwantol ini memberikan sedikit trik ya jadi triknya gini guys ini kan ukuran segini ya standar originalnya jadi gimana caranya originalnya bisa tendangannya tuh bisa lebih kenceng jadi ini agak sedikit ditarik ya Nah cara menariknya tuh gimana ya nah caranya kayak gini guys jadi dia tuh sedikit dibenggang ya dengan menggunakan obeng ya Nah dia dibukul-bukul intinya itu memanjangkan pernya ya biar lebih panjang tapi tekannya dia tuh bisa bertambah ya kalau semakin panjang per itu tekannya semakin tinggi jadi saat dia di kopling itu lebih kencang nah yang jelas lebih kencang semakin kencang per itu semakin responsif ya tapi ya tergantung kekerasannya masing-masing kan tipe-tipe per itu kan beda-beda dari bahannya juga beda-beda ya nah dia kalau diketok-ketok kayak gitu kan dibenggang ya tuh kan jadi ini beda guys jadi awalnya yang segini ini tuh kan kelihatan ya ya ini kan saya 123 ini yang originalnya sebelum di benggang ya ini sudah di benggang diketok menggunakan obeng plus main bisa itu beda lho kan kelihatan kan satu ini standar ini dua ini sudah di benggang menggunakan obeng yang diketok nah caranya kayak gini guys kalian bisa udah diketok ketiga sisi masa cukup ya tiga kedua mas Oh semua di bagian renggangnya itu kalian getok guys ya paling nggak ini kan bisa menemah sekitar lima mililah lima milis sudah termasuk apa ya panjang lho guys ya jadi logikanya sih emang semakin responsif Tuhan satu ini masih standar itu masih ya originalnya itu nah itu 123 dia sudah tambah tinggi ya kan Tuhan kelihatan ya nah pokoknya intinya kalian yang empat empatnya kalian benggang dengan teknik kayak gini ini salah satu trik dari Bro Wantol ya silahkan kalian coba yang pengen mencobanya yang ingin masih menggunakan per yang standarnya ya nanti setelah pemasangan ini tak akan tak test red gas jadi yang katanya sih responsif ya katanya lebih responsif lebih nendang pokoknya lebih ya logiknya lebih keras lagi ya karena kadang-kadang kan dia kan panjang lho Hai tuh hampir 10 tahun lebih guys belum pernah ganti dimasak masih masih jadi kadang ada yang mensiasatikan ya enggak asing lagi ya peroprekan di kampas kopling itu kalau yang itu kadang biasa anak-anak memakai yang orinya tigre yang pernya tigre ya emang lebih keras sih tapi semua tergantung selera sih ya loh lebih panjang itu Tuhan tadi dia diganjil ring lho guys ganteng sekarang lebih panjang lagi ya Oh guys kayaknya sedikit saja ya pembahasan masalah pengoprekan kemudian pada bagian kamar skopling ini ya nanti kalau bicara masalah tes ratenya akan tak bahas di konten nanti ya kalau diteruskan nanti bisa satu jam lebih ini geser pokoknya triknya kayak gitu saja ya gajah tapi yang pasti emang lebih responsif gas silahkan kalian coba ya guys ya kalau emang nggak responsif ya silahkan kalian komen ya oke saya rasa cukup sekian ya sedikit trik dari berumah antolet dari gelupa channelnya jangan lupa kunjungi juga dari channelnya Bro gelupa channel ya di situ juga banyak sedikit membahas sedikit banyak bahas tentang seputar keluh kesah penderitaan motor all-fiction dan berbagainya dan konten campur aduk juga ada kes oke semoga konten ini bisa bermanfaat buat temanku semuanya jika ada salah kata dan perbuatan dan yang menyinggung pokoknya mohon dimaafkan ya semoga ada konten ini bisa bermanfaat oke Terima kasih bila itu belita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati